Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Barat Nyindeken perak-perakan pemungutan suara ulang atau PSU kuduluyukana peraturan anudik cindeken dina undang-undang. Rancangna pihakna bakal nelemandai sarta nyorang koordinasi jeng bawaslu lebah nyindeken bakal nyorang PSU atawa hentik. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Jawa Barat bakal nelemandai rekomendasi bawaslu Jawa Barat patalijeng pangdongsok di kokola kenenadei pemungutan suara ulang atau PSU. Ketua KPUD Jawa Barat Rifki Alimubarok Nambraken pihakna bakal nelemandai gemet rekomendasi PSU andebreh genku bawaslu. Pangnak itu tepi kakiwari pihakna taca nampasura tersmiti bawaslu patalijeng eta rekomendasi ukur ngaliwatan informasi tim media. Upama pihakna gesenam pasura tersmiti bawaslu pihak KPUD Jawa Barat bakal nyorang koordinasi jeng bawaslu sarta KPU Pusir lebah nyindeken lengkah satu lina. Dinamprona jeng lengan PSU kudu nyumpuanan sababarha unsur loyukana peraturan undang-undang pemilu diantarana pemilih anuhenteka daftar dina DPT tapi bisa nyoblos, pemilih anuhenteka bogah formulir A5 tapi bisa nyoblos, tepika nyoblos di TPS anulain domil silina dan diwaganku surat resmiti KPU. Pihak KPUD Jawa Barat masih ngadago surat resmiti bawaslu anu satu lina ditepikin ke KPU Pusir. Pihak KPUD Jawa Barat G masih nyorang komunikasi jeng KPUD Kabupaten Turta Kota anu dilaporken piken klarifikasi etarokan panyalimpangan. Kita baru mendapatkan informasi dari media terkait dengan adanya beberapa kata-kata Bukakun yang berdasarkan rekomendasi bawaslu untuk melakukan PSU. Sampai saat ini kita boleh menerima surat secara resmi kaitannya rekomendasi pelaksanaan PSU. Untuk itu, kita akan lakukan koordinasi dengan bawaslu Jawa Barat untuk memastikan. Eta Pamanggi, Tiba dan Pengawas Pemilu Jawa Barat, 5 lelewak Kudung ngalakonan PSU nyata Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Cirebon, Kota Depok, sarta Kabupaten Indramayu. Eta lelewak anu limate di Papaisanku Sawatara Panyalimpangan salilah mangsa nyoblos. Yuhana Kurniawan, Bandung TV.